Janganlah empas tanah wakil, jangan abegang kepentingannya, sebab tanah adalah bumi tempat ibadah kepada Tuhan, tempat pemuliakan dirinya dengan kerja, jika itu kau lakukan, berarti telah kau tabaui sendiri, dibatuh kekacauan. Bapak adalah sosok yang tak tergantikan, dia adalah guru sepanjang zaman bagi saya dan adik saya, dan juga suami yang penuh rasa cinta dan tidak pernah marah-marah terhadap ibu saya, dan juga sebagai tokoh panutan. Dari situ kemudian yang menjadikan kami sekeluarga, selalu menjalani hidup dengan apa adanya, dan menyatu dengan apa yang ada di isi hati kami, menjadikan diri kami sendiri dan selalu tidak takut, meskipun harus berjalan sendiri di tengah kebenaran yang kami yakini. Untuk anugerah yang baru saja diberikan kepada bapak saya, saya selaku mewakili keluarga mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada pihak penyelenggara dalam hal ini, ALF dengan adanya penghargaan ini kami harapkan akan membawa sebuah perubahan besar untuk menyuarakan kebenaran, karena, ya sekali lagi, meskipun kamu harus sendiri, tetaplah memihak kebenaran, karena suatu saat apa yang kamu yakini benar itu akan benar-benar terwujud kebenarannya, karena kebenaran itu abadi dan tidak akan pernah mati.